Kalau kita di Indonesia kan kerja, 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 udah kayak mati, kan? Oh, Allah, ini ketawanya? Kalau kota Tarim, ini kota Tarim, mereka penduduk kota Tarim, Asbah Bil Malaika Allah, Asbah Bil Malaika Setara dengan malaikat, manusia setara dengan malaikat Kalau hidup di kota Tarim, dengan sedemikian rupa keutamaannya Kenapa ente malah pindah ke Indonesia? Kalau di Indonesia kerja, 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 kayak mati Kenapa pindah ke Indonesia ente? Pulang sana ke Tarim Teman-teman, kita kembali lagi kepada pembahasan Habib Dimana Habib ini sering saya reaction Karena dia paling rajin sepertinya Mengupload video ke channel Youtubenya sendiri Dia punya channel Youtube, teman-teman Yang dimana dia dengan pedenya mengupload setiap ceramahnya Atau setiap kajiannya Entah dia mengkaji dengan jemaah atau mengkaji sendirian Tetapi yang jelas di video-videonya Menceritakan cerita-cerita Halu Khurofat Ya, Halu dan Khurofat Sekarang dia menceritakan Bahwa negeri-negerinya itu adalah negeri para wali Sampai-sampai, di pasar pun Itu banyak wali-wali katanya Di pasar mana? Di pasar kota Tarim Enggak, kalau di Mekah, Madinah Enggak pernah dia ceritakan Di Mekah itu teman-teman ada wali ini, ada wali itu Gerak dikit jadi wali kalau di Mekah Enggak, yang ada wali cuma di Tarim Ya Allah, Ya Allah Saya tahu, saya tidak perlu diajari masalah hadis tentang negeri Yaman Enggak perlu diajari Tetapi yang perlu kita ketahui Yaman ini tidak ada apa-apanya dibanding Mekah dan Madinah Madinah itu sudah 100% kota atau negeri suci Sedangkan Yaman tidak disebut sebagai negeri suci Ada banyak keutamaan yang Rasulullah SAW sebutkan Yang ada di Mekah, Madinah Sedangkan di Yaman hanya sedikit Yaman dengan Al-Aqsa saja Itu masih lebih mulia Al-Aqsa teman-teman Karena apa? Rasulullah SAW isra dari Mekah ke Al-Aqsa Bukan dari Mekah ke Tarim Tapi tidak ada tuh Satu orang yang masuk ke Al-Aqsa Keluar jadi wali Enggak ada Yang ada di mana? Hanya di Tarim Coba kita simak Ada seseorang datang ke kota Tarim Melihat ini kota Tarim nih Orangnya kok ibadah Bagaimana cara kerjanya? Di masjid Baalwi itu dikatakan bahwasannya Sampai mereka itu ada di masjid itu Sampai isrok Isrok pulang penuh 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 Jadi teman-teman Orang-orang Tarim itu Kerjaannya ibadah Kerjanya bagaimana? Tidak disebutin Jadi mereka itu kerjaannya ibadah Jadi tidak ada kerjaan lain Setiap hari ibadah pokoknya Jadi orang ini menganggap Pekerjaan itu bukan termasuk dari ibadah mungkin Jadi yang dianggap ibadah Sholat Jumat Allah Ya Allah Sampai wudhu untuk sholat duha Di masjid Baalwi itu seperti Jumatan Antri Antri Setiap mau sholat duha Antri teman-teman Lebih antri lagi daripada sholat Jumat Ini orang heran Dari maghrib datang ke kota Tarim Heran melihat mereka ini kok Santai-santai Kalau kita di Indonesia kan Kerja-kerja-kerja-kerja-kerja-kerja-kerja Udah kaya mati Kan gitu-gitu Allah Ini ketawanya Allah Ketawanya Kalau orang Indonesia Kerja-kerja-kerja-kerja Udah kaya Mati Enggak Raffi Ahmad itu Ya Allah Kalau Anda tahu Raffi Ahmad Dia dari biasa-biasa saja Kerja-kerja-kerja Kaya Tentram tuh hidupnya Enggak-gak mati Itu orang Indonesia tuh Raffi Ahmad itu Ya Allah Banyak orang Indonesia Gak mati setelah kaya Karena apa Kematian di Indonesia itu Bukan disebabkan karena kaya Ini Habib Apa-apaan Ini kalau cerita Ba'adud Ba'adud Mereka menikmati Sampai dikatakan bahasanya Ini kota Tarim Mereka penduduk kota Tarim Ashbah bil malaika Allah Ashbah bil malaika Setara dengan malaikat Manusia setara dengan malaikat Kalau hidup di kota Tarim Dengan sedemikian rupa Keutamaannya Kenapa Ente malah pindah ke Indonesia Kalau di Indonesia kerja-kerja-kerja Kaya mati Kenapa Pindah ke Indonesia Ente Pulang sana Ke Tarim Hidup di sana saja Jangan di Indonesia Indonesia gak disebut sama Nabi Jadi gak istimewa Indonesia ini Lebih istimewa Tarim Kenapa Ente meninggalkan Tarim Yang dengan Seribu Satu juta Satu triliun Keistimewaannya Kenapa Alasannya apa Allah Ya Allah Saya kadang kalau mendengar cerita mereka ini Geli teman-teman Mereka menyebutkan keutamaan-keutamaan Leluhur mereka Orang-orang yang sudah mati Orang-orang yang sudah tidak ada Hei kamu anakku Terbang satu-satu Ada empat orang disuruh terbang satu-satu Terbang semuanya Nembus genteng Pada rusak genteng-gentengnya Kalau gak disetup katanya Sama si bapak Atau sama si Habib Itu anaknya Mau nembus Langit teman-teman Sudah kayak Superman Dungu gak ini Dungu Kita bukan tidak percaya Karoma Kami Bukan tidak percaya Karoma Bukan tidak percaya Pada yang goib Kalau kami tidak percaya Pada hal yang goib Kita sudah kafir Karena tidak mempercayai Adanya Allah Tidak mempercayai Adanya malaikat Jin Ada kisahnya Nabi Musa Yang disuruh oleh Allah Melempar tongkat Dan tongkatnya berubah Jadi ular Kalau Nabi Musa Yang melempar-lemparkan Itu gak berubah-berubah Jadi ular Atas izin Allah Atas perintah Allah Dilempar jadi ular Atas izin Allah Atas perintah Allah Tongkat dipukulkan ke lautan Lautan terbelah Bukan tongkatnya yang bermujizat Bukan tangannya Nabi Musa Yang bermujizat Tetapi izin Allah Apa tongkat itu Bukan tongkat mujizat Tetapi tongkat untuk Mengais rumput Untuk mengembala periharaan Katanya Itu kata Nabi Musa Ya Allah Tiba-tiba Diceritakan Kalau kita ini Katanya tidak percaya Pada yang goib Isra' Mi'raj Isra' Mi'raj itu Saksinya siapa Allah Tertera di dalam Al-Quran Saksinya juga siapa Abu Bakar Abu Bakar pernah ke Al-Aqsa dan melihat Bentuk Al-Aqsa seperti ini Sehingga apa Nabi Muhammad Dipercayai pernah Isra' dan Mi'raj Untuk menerima perintah Solat Bulan terbelah Bukan cuma orang muslim Yang melihat Tetapi semua orang melihat Itu atas kehendak siapa Atas kehendak Allah Nabi Muhammad Isra' Bukan keinginan Rasulullah Tetapi Allah Yang membuat Nabi Muhammad Isra' Wa'l Mi'raj Bahkan wahyu turun Bukan atas kehendak Nabi Muhammad Tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Oh enggak Kalau para wali Atas kehendaknya sendiri Hei anakku kamu terbang Kalau aku tidak malu Kepada Allah dan Rasulullah Maka neraka Akan aku padamkan Ini katanya Kak Roma Sontoloyo ini Ya Allah Nabi Muhammad Bangkit dari kubur Makannya bergoyang-goyang Terbelah Lalu cium lutut Ini katanya Kak Roma Tolol Enggak terima Saya bilang Tolol Dungu sudah Kalian dungu yang percaya Ini apa-apaan lagi ini Na'udzubillah Kalau bercerita Mereka seperti Tidak ada rem Lanjut dulu Mereka ini serupa Dengan malaikat Ibadah 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 Seperti itu Uloh manusia sama dengan malaikat Teman-teman Kalau begitu jangan makan Kalau begitu Jangan makan Kamu kan orang tarim Gak usah makan Ibadah terus Gak usah kerja Gak usah ngarepin Ada ceramah-ceramah Seperti ini Kalau sudah setelah Kalian kan orang tarim Pulang sana ke tarim Gak usah kerja Ibadah terus setiap hari Sholat terus Setiap hari Bisa hidup Na'udzubillah Ini faham dari mana Ya Allah Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Saja Dari dia muda Dari dia remaja Sudah berniaga Sudah kerja Dia sudah kerja juga Kepada istrinya Siapa itu? Yaitu Khadijah Menjadi orang kepercayaannya Untuk berbisnis Nabi Muhammad berbisnis Habib Bukan seperti kalian Ibadah-ibadah Setara dengan malaikat Nabi Muhammad Tidak pernah mengaku Setara dengan malaikat Oh kalau orang tarim Setara dengan malaikat Bahkan lebih dari malaikat Ibadah terus Tidak punya hawa nafsu Malaikat Tidak punya hawa nafsu Sedangkan manusia Diciptakan punya hawa nafsu Nabi Adam Manusia pertama Punya hawa nafsu Tidur Ya Merasakan birahi Merasakan ngantuk Merasakan lelah Capek Bahkan orang yang diakui Tuhan Seperti Yesus Kristus Oleh orang-orang Kristen Dia punya sisi ketuhanan Dan punya sisi kemanusiaan Katanya Dia punya sifat pengetahuan Seperti Tuhan Bisa menghentikan angin topan Dengan sekali pukul begini Bisa membangkitkan orang mati Tetapi Yesus Kristus Jalan-jalan di muka bumi Capek Haus Laper Ngantuk Tidur Bahkan mati Ini orang yang sudah dianggap Tuhan Ente Orang tarim Manusia apa ente Ngaku-ngaku Lebih mulia daripada malaikat Malaikat yang selalu ibadah Gak punya hawa nafsu Gak punya ambisi Memang diciptakan seperti itu Malaikat Allah Ini sudah mau menyatakan Kalau mereka ini Melebihi Nabi Muhammad Yang dimana Nabi Muhammad Masih bekerja Nabi Muhammad Kelaparan Merasakan lapar Nabi Muhammad Nabi Muhammad Juga bersodakoh Kepada orang lain Nabi Muhammad hidup Seperti manusia biasa Berniaga Bersosialisasi Solat jemaah Berdakwah Capek Lesu Sakit Bahkan sampai meninggal Rasulullah Oh enggak Kalau orang tarim Sudah seperti malaikat Selamanya dia ibadah Dari baru lahir Langsung jadi wali Sampai tua Remaja berkumis Langsung wali Gedeg saya kadang Tapi kalian tidak ada Henti-hentinya Bercerita seperti ini Bercerita Penghiburan ini Kata Habib Ali Habsi Kalau mereka tahu Hakikat penduduk Kota Terim Bukan seperti malaikat Tapi mereka Melebihi daripada Melebihi daripada Malaikat Lebih daripada Malaikat Tuh Lebih dari Malaikat Teman-teman Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Dungung Udah Ya Bahkan di kesempatan Yang lain Habib Baadud ini Menjelaskan Kalau Orang yang menjadi Tambalban Pelaku pekerja Tambalban Itu wali Di pasar-pasar Ada 200 wali Katanya Allah wali apa? Wali pasar Wali tambalban Wali kumisan Bayi wali Uwek Jadi wali Aduh Pemahaman apa ini Tarim segitu mulianya Kenapa kalian ke Indonesia? Allah Kenapa gak pulang saja? Ketarim Oh di Indonesia Perlu didakwahi masih? Indonesia perlu didikan Habaib Oh Kiai Haji Hashim Asyari Diajari Habaib NU Yang mencetak Itu Habaib Bukan Kiai Allah Silahkan dah Cerita Dongeng Semua Kalian Tapi ingat Setiap kebohongan Tidak akan pernah bertahan lama Setiap kedustaan Setiap pengibulan Pasti akan terungkap Dengan sendirinya Dengan Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala